Lomba, kerasangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Muhammad Yusuf, PLT Wali Kota Tasikmalaya Mengucapkan selamat melaksanakan tahun baru 2021 Mudah-mudahan tahun baru yang akan datang Kita bisa lagi menikmati Karena kondisi sekarang kita dalam suasana COVID Sehingga kemungkinan tahun baru kita Hanya bisa dirayakan secara sederhana Dan saya berharap Tahun baru yang akan datang Mudah-mudahan COVID bisa lewat Daripada kita Dan saya mohon pada masyarakat juga Tetap bisa menjaga protokol kesehatan Di malam tahun baru yang akan datang Kemudian juga kita bisa melaksanakan Festival seni akhir tahun Yaitu Syukur Waktu yang ke-9 Tasikmalaya di tahun 2020 Mudah-mudahan karena seni ini Bisa meningkatkan imunitas Virtual dan juga visual Yang dilakukan oleh para seniman Mudah-mudahan sekali lagi Saya mohon jaga protokol kesehatan Rayakan tahun baru ini dengan sangat sederhana Selama ada pandemi COVID Sekian terima kasih Wabila tipik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Aslim SH Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya Mengucapkan selamat tahun baru 2021 Semoga di tahun baru ini Kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT Dan mendapat kebarokahan Dan mudah-mudahan kegiatan dan aktivitas kita lebih baik lagi Selanjutnya kami sampaikan Selamat tinggal tahun 2020 Banyak hal-hal yang kita lalui Baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan pada tahun 2020 Di antaranya tahun 2020 Kita mendapat musibah pandemi COVID-19 Akan tetapi dengan musibah itu Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita Untuk senantiasa menjaga kesehatan Lakukan protokol kesehatan Senantiasa memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Sebab itu kebutuhan kita semua Akhirnya Kami ucapkan Kami mengucapkan persipa seni akhir tahun Syukur waktu yang ke-9 Tasikmalaya 2020 Dengan seni Insya Allah kita bisa bergembira Bisa bahagia Bahkan bisa menjalin satu rahmi dengan baik Kami mengajak kepada komunitas seni Di kota Tasikmalaya dan sekitarnya Mari terus berkarya Untuk kepentingan masyarakat Walaupun kondisinya Sedang dalam COVID-19 Jangan Putus asa Jangan pesimis Jangan mengeluh Terus berkarya Untuk kepentingan masyarakat Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Nama budaya Dan Sempurassun Pandemi corona yang terjadi di dunia ini Membuat semua lini kehidupan porak-poranda, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, politik, itu semua tergoncang. Begitupun yang terjadi pada lokalitas Tasikmalaya, kesenian-kesenian terpaksa ditiadakan, festival-festival, seminar, maupun acara-acara yang lainnya, itu dengan terpaksa diundur atau digagalkan. Pandemi ini tentu saja tidak bisa membuat kita kehilangan kreativitas, kita mati kutu dengan adanya corona ini. Karena itu akan menjadi sebuah bencana yang lebih besar daripada corona. Karena hal tersebut, maka kami dari komunitas cerminta Tasikmalaya mencoba membangun kembali kondisi yang ada ini, membangun kembali kreativitas masyarakat, mencoba membangun daya hidup. Karena ini akan menjadi sebuah imunitas, sehingga kita di tengah pandemi ini tetap survive, tetap semangat, tetap bisa membangun tentang manusia dan kemanusiaan. Sangat terpaksa, maka festival seni akhir tahun syukur waktu yang ke-9 ini, Tasikmalaya Raya 2020, yang biasa dilaksanakan di jalanan, di outdoor, biasa dilaksanakan seminggu lebih, itu di Taman Kota Tasikmalaya. Dan puncaknya pada malam pergantian tahun baru dilaksanakan di jalan Hajat Mustafa dengan berat hati. Karena kondisi saat ini, maka kami merubah konsepnya dengan cara virtual dan visual. Tentu saja, virtual dan visual juga live streaming ini adalah sebuah solusi, sebuah alternatif, supaya kita memang tidak mati kutu, supaya kita tidak kehilangan kreativitas, tapi ada ruang lain untuk bereaksi, untuk beraksi, untuk menampakkan diri bahwa kita tidak mati pada saat corona. Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan, kawan-kawan komunitas kesenian, kelompok-kelompok kesenian yang ada, tetap semangat, tetap bisa membangun kreativitas. Dan untuk masyarakat luas, kami berharap dengan adanya pandemi ini, kita tidak kehilangan kreativitas, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, agama, dan lain-lain. Komunitas Cermin Tasikmalaya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita tetap semangat, tetap bisa membangun masyarakat, tetap bisa memberikan aspirasi dan inspirasi buat kehidupan ini. Dan selamat tinggal tahun 2020. Semoga corona selesai, semoga kita tidak kehilangan daya, dan semoga kita tetap menumbuhkan rasa syukur yang sangat besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya, Om Swastiastu, dan Sampurasun. Festival seni akhir tahun syukur waktu yang diadakan oleh komunitas Cermin ini, saya mengenalinya sejak masa SMA. Dan tentu sangat menyenangkan untuk saya pribadi, karena untuk tahun ini saya bisa terlibat langsung bahwa sejak dulu saya hanya sebagai penonton saja, dan sekarang saya terlibat bersama orang-orang kreatif, orang-orang yang saya anggap guru-guru, saya anggap kakak-kakak semuanya di sini. Dan semoga komunitas Cermin tetap bereksistensi untuk melaksanakan festival seni ini secara rutin untuk waktu yang ke depan. yang menghadapi kreatifitas para generasi-generasi muda yang menyenangi kesenian dan kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum.